Fadl, kalau ada pertanyaan, silakan. Naam. Fadl, kalau ada pertanyaan, silakan. Fadl, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dipertanyakan. Fadl, Fadl, berdiri ya. Fadl, kalau ada pertanyaan, silakan. Kitab Usul Thalatha. Ya, Syekh mengetahui kitab ini tentu saja. Tapi yang diterangkan oleh para ulama, yang pertama kali kita pelajari yang paling penting adalah kitab Usul Thalatha. Tiga landasan utama. Kemudian kitab Ad-Durusul Muhimma, pelajaran penting. Kitab At-Tawheed. Al-Aqid Al-Wasitiyah. Kitab Bulugul Maram. Al-Sheikh bin Bas, rahim Allah, ya kud kitabin. Al-Sheikh bin Bas menyebutkan dua kitab. Labud, kul talib ilmi ya dbut kitabin. Harus setiap penuntut ilmu untuk bisa menguasai dua kitab ini. Kitab At-Tawheed. Kitab At-Tawheed. Bulugul Maram. Kitab At-Tawheed dan Kitab Bulugul Maram, ini yang minimal dikuasai oleh penuntut ilmu dimulai dengan dua kitab ini. Tapi bukan cuma sekedar dibaca kedua kitab ini. Kita harus benar-benar membacanya, memahaminya, nanti ada ujian, kita faham definisi-definisi maupun pembagian-pembagian di dalamnya. Supaya benar-benar kita memahami dan menguasainya. Yang lain silahkan. Apakah penuntut ilmu harus menghafal Al-Quran atau tidak? Kalau penuntut ilmu tidak menghafal Al-Quran, maka siapa yang akan menghafalnya? Apakah orang awam? Kita suruh. Siapa yang pantas menghafal Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya Rasul berkata Bahwa kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan Al-Quran dengan meninggalkan tidak membacanya. Hajr Al-Quran Hajr Al-Quran Mereka tidak membaca Al-Quran Mereka tidak berusaha menghafal Al-Quran Mereka tidak merenungkan kandungan Al-Quran Mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran Mereka tidak mengambil pengobatan dari Al-Quran Engkau, wahai penuntut ilmu, siapa yang engkau jadikan sebagai panutan? Siapa panutanmu? Tentu Nabi SAW Para imam Ahlu Sunnah Apakah mereka menghafal Al-Quran atau tidak? Maka engkau harus berusaha menghafal Al-Quran Apakah menghafal Al-Quran susah? Benar susah? Siapa yang akan menolongmu untuk menghafal Al-Quran? Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang orang-orang bisa mempelajari bahasa Inggris, bahasa Indonesia Pelajaran tentang kedokteran dan berbagai macam ilmu Dia bisa pelajari, kemudian dia mengatakan menghafal Al-Quran susah Kalau seandainya anda memulai saat ini Mulai menghafal Al-Quran Dengan membaca Tafsir yang ringkas dari Al-Quran Terus-terus membacanya, menghafalnya Maka dengan izin Allah setelah enam bulan kalian akan Antum sudah akan menghafal Al-Quran Ada pun ketika seorang menghafalnya Kemudian berhenti Dia jalan ke sana Tidak terus menerus Ini tidak akan bisa menghafalnya Tapi kalau selama enam bulan dia terus menerus Tidak terputus Tidak ada liburnya Dengan seperti tadi InsyaAllah dengan izin Allah dia akan menghafal Al-Quran Setelah enam bulan Berikutnya silahkan Ya'kum saya Ya'kum Ya'kum Murtad Murtad Ya'kum Man yukim al-hudud Man Man al-ladhi yukim al-hudud Ya'kum Pertanyaannya intinya adalah Siapakah yang berhak untuk menegakkan hukum Apakah setiap orang bisa menegakkannya Ada dua orang yang bertengkar Kemudian dia mengatakan Dia telah keluar dari agamanya Maka saya bunuh dia Apakah ini benar Ini akan menyebabkan orang ini akan membunuh orang lain Dan dia mengatakan dengan alasan tadi Maka tidak boleh menegakkan hukum seperti ini Kecuali penguasa Pemerintah Apakah setiap orang boleh menegakkannya Jawabannya tidak Yang menjadi urusan masing-masing kita adalah Berusaha menasihati orang Mengajarkan kebaikan kepada orang Ya Ada pun masalah yang berhubungan dengan hukum Itu adalah milik penguasa Ada sebagian orang menyangka Ketika misalnya di Arab Saudi Ditegakkan hukum kepada seseorang Mereka menyangka semudah itu Misalnya hakim memutuskan ini harus dipenggal Tidak demikian Ketika kawzi memutuskan untuk dipenggal Seseorang lehernya Kemudian Yang sebelum terjadi ini Dua orang bersamanya Membahas tentang masalah ini Kemudian Pimpinan dari Apa ini Dari kahakiman tersebut Membenarkan hukum tadi Jadi ada empat orang Hakim Setelah itu Diangkat perkara ini kepada Yang lebih tinggi lagi Yang kemudian akan mempelajari Keputusan hukum dari empat hakim ini Lima orang hakim yang lebih tinggi lagi Jadi sekarang ada sembilan orang hakim Kemudian diangkat lagi kepada yang lebih tinggi Yang namanya Yang disitu ada lima orang lagi Yang akan melihat keputusan tersebut Sehingga semua berjumlah empat belas hakim Kemudian diangkat kepada raja Dan raja kemudian melihat mempertimbangkannya Ini bukan masalah yang main-main dan remeh Ini merupakan pendegakan hukum Anda bisa faham ya Ya kalau seandainya ini diterapkan oleh semua orang Maka orang akan mudah membunuh orang lain Dengan alasan dia sudah murtad Siapa yang bisa menentukan dia murtad atau bukan murtad Nah Ini masalah Nah Baik silahkan selanjutnya Nah Perbedaan antara kufur dan syirik Ada sebagian ulama yang mengatakan Tidak ada perbedaan diantara keduanya Jauhi perbuatan syirik dan kufur Ya sudah selesai Mudah bagi kita Gherum Hada في الwaset Nah Silahkan rantam Masya Allah Hada sual Masya Allah Awal shaykhul ahsanallah ilaykum Dua Hada adab Masya Allah Barakallah Hada hadiah tu Nah Ijlis Nah Nah Ya selesai Nah Wa ayakub Jawabannya Tidak boleh Tidak boleh kita dengarkan Dan meskipun ada bantahannya Karena akan mudah syubat itu masuk ke dalam hati kita Dan sangat susah untuk dikeluarkan Kalau sudah masuk maka akan susah untuk dibersihkan Misalnya contohnya ada Saya kira ular yang masuk ke rumah kita Kita ngatakan Biarlah dia masuk Nanti saya keluarkan Mungkin kalau ularnya masuk Malah kita gak berani masuk ke dalam rumah tersebut Ada sebagian orang misalnya Baca kitab tentang sihir Yang mengajarkan sihir Ya orang yang membaca kitab sihir Syaitan 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 akan hadir Kemudian akan Mempengaruhinya Ya Sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan buruk tersebut Naam Haa Gairu Naam Asya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton